Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'lu Komuslimin wal muslimat rahimakumullah Adalah suatu keindahan yang tiada terkira Apabila masyarakat yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terwujud dalam kehidupan kita Hal ini karena masyarakat yang bertakwa adalah masyarakat yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Dan meninggalkan larangan-larangannya Ketidakteraturan dan banyaknya tindak kejahatan Serta kerusakan moral pada masyarakat kita Merupakan gambaran dari masyarakat yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerugian dari masyarakat yang tidak bertakwa Tidak hanya menimpa mereka yang tidak bertakwa Mereka yang bertakwa pun mengalami kerugian Oleh karena itu Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan sesuatu yang sangat urgen Sesuatu yang sangat penting Apalagi orang yang paling mulia di sisi Allah Adalah orang-orang yang paling bertakwa Karena begitu pentingnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah menegaskan kepada kita agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya Hal ini difirmankan dalam Al-Quran Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya Quran surat Al-Imran ayat 102 Kau muslimin wal muslimat rahimah kumullah Untuk menggambarkan lebih rinci tentang betapa pentingnya takwa Di dalam Al-Quran disebutkan setidak-tidaknya ada delapan keutamaan takwa Dalam kehidupan manusia Baik di dunia maupun di akhirat Pertama Takwa merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk ditanamkan ke dalam pribadi setiap manusia Sejak masa sebelum Nabi Muhammad Karena takwa memang sangat berarti Bagi perjalanan hidup manusia Ini berarti takwa diharuskan bagi setiap manusia Sebagai mana firman Allah Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Al-Kitab Sebelum kamu dan juga kepada kamu Bertakwalah kepada Allah Quran surat An-Nisa ayat 131 Kedua Untuk menggambarkan betapa utamanya takwa bagi manusia adalah Dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Guna dijadikan sebagai petunjuk oleh manusia Yang ingin mencapai ketakwaan Ini berarti orang yang bertakwa tentu akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya Allah berfirman Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Quran surat Al-Baqarah ayat 2 Ini berarti ketika seseorang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya Dia menjadi orang yang tersesat Dan tidak mungkin mencapai ketakwaan Sedang derajatnya dihadapan Allah dan manusia yang bertakwa menjadi rendah Ketiga Yang merupakan gambaran dari pentingnya takwa adalah Dengan disebutnya takwa oleh Allah sebagai sebaik-baik pakaian Hal ini karena di satu sisi pakaian itu merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi manusia yang beradab Bahkan tidak hanya itu Pakaian juga sering kali tidak sekedar menutup aurat Tapi juga bisa menjadi sarana untuk menunjukkan gengsi seseorang Ini berarti betapa hinanya manusia Apabila tidak bertakwa kepada Allah Sebagaimana manusia menjadi rendah mertabatnya Bila tidak berpakaian Dan Dari sejumlah pakaian Termasuk pakaian-pakaian kebesaran Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan sebaik-baik pakaian Yang disandang manusia Di dunia dan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Bani Adama Qad anzalna alaikum libasa Yuwa risau'atikum warisha Walibasu taqwa zalika khair Zalika min ayatillahi la'allahum yadhakaru Wahai anak Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian Untuk menutupi auratmu Dan pakaian indah untuk perhiasan Pakaian taqwa Itulah yang paling baik Yang demikian itu adalah sebagian Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Mudah-mudahan Mereka selalu ingat Quran surat al-aruf ayat 26 Keutamaan keempat Yang disebutkan dari taqwa adalah Sebagai sebaik-baik beka Bagi manusia Khususnya dalam kehidupan di akhirat kelah Hal inilah yang disebutkan Allah Ketika kaum muslimin hendak menunaikan haji Karena haji merupakan latihan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Berbekallah Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa Dan bertakwalah kepada aku Wahai orang-orang yang berakal Quran surat al-Baqarah ayat 197 Oleh karena itu Bisa kita bayangkan Betapa sengsaranya manusia yang menghadap kepada Allah Kelak di akhirat Tanpa membawa bekal ketakwaan kepadanya Itu sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Kepada umat Islam Agar tidak terpengaruh dengan kebebasan orang-orang yang tidak bertakwa Allah berfirman Janganlah sekali-kali kamu terpedahaya oleh kebebasan orang-orang kafir Bergerak di dalam negeri Itu hanyalah kesenangan sementara Kemudian tempat tinggal mereka neraka Jahannam Dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya Akan tetapi Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya Bagi mereka surga Yang mengalir sungai-sungai di dalamnya Sedang mereka kekal di dalamnya Sebagai tempat tinggal Di sisi Allah Quran surat al-Imran ayat 196 Sampai dengan 198 Keutamaan yang kelima Dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Menjadi asas bagi diterimanya amal seseorang Ini berarti Orang yang tidak bertakwa kepada Allah Tidak akan diterima amalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ceritakanlah kepada mereka Kisah kedua putra Adam Habil dan Qabil Menurut yang sebenarnya Ketika keduanya mempersembahkan korban Maka diterima salah seorang dari mereka berdua Yaitu Habil Dan tidak diterima dari yang lain Yaitu Qabil Iya Qabil berkata Aku pasti membunuhmu Berkata Habil Sesungguhnya Allah Hanya menerima korban Dari orang-orang Yang bertakwa Quran surat al-Ma'idah Ayat 27 Keenam Yang merupakan Keutamaan dari Takwa kepada Allah Adalah sebagai kunci Dari kemuliaan Bagi seseorang Di hadapan Allah Karena memang orang Yang paling mulia Di sisi Allah Adalah orang Yang paling bertakwa Kepadanya Sebagaimana Yang sudah disebutkan Dalam Quran Surat al-Hujurat Ayat 13 Keutamaan yang ketujuh Dari takwa kepada Allah Adalah Misi Atau risalah Dari semua Rasul Dalam arti Semua Nabi dan Rasul Mempunyai target Dalam dakwahnya Agar manusia Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kedelapan Yang menjadi Keutamaan dari Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Menjadi syarat Bagi seseorang Untuk menjadi Wali Allah Wali dalam arti Orang yang hendak Menegakkan hukum Hukum Allah Di muka bumi Kalau orang Yang tidak bertakwa Kepada Allah Tapi dia mengklaim Dirinya sebagai Wali Allah Dan pemimpin Di muka bumi ini Maka tidak ada Yang terjadi Selain kerusakan Di muka bumi Itu sebabnya Takwa menjadi Syarat mutlak Menjadi Wali Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ingatlah Sesungguhnya Wali-wali Allah Itu tidak ada Kekhawatiran Terhadap mereka Dan tidak pula Mereka bersedih hati Yaitu Orang-orang Yang beriman Dan mereka Selalu bertakwa Quran Surat Yunus Ayat 62-63 Dengan demikian Menjadi jelas bagi kita Bahwa bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi sangat penting Bagi manusia Dalam menggapai Kehidupan yang bahagia Di dunia Dan di akhirat Tanpa hal itu Mustahil kehidupan ini Bisa dijalani Dengan sebaik-baiknya Demikian yang dapat Tersampaikan Terima kasih atas Perhatian Mohon maaf Atas kesalahan Hadanallah Wa'iyyakum ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas